run, sepertinya kita kemalaman nih kira-kira ada gak ya bus berangkat malam ini iya ya, kalau gak ada terpaksa kita naik motor lagi aku mau santai run, bayangin deh 5 jam kita naik motor, badan terasa pegal semua belum lagi masuk angin, liang, daripada merinding mau kemana mas, kalian mau cari bus kan iya, mau pulang kampung mas pulang kampung kemana mas, ke desa lumbung sari mas oh, bus saya juga mau ke lumbung sari mas hehehe, mari ikut sama saya hmm, biasanya gak pernah ada bus ke kampung wah, kalau begitu kebetulan sekali mas berapa orang mas? kami cuma berdua saja huh, bus saya pas kurang dua penumpang jadi, kita bisa langsung berangkat sekarang hehehe, wah kebetulan sekali run kita bisa cepat sampai di rumah oh iya, kalian ini mau duduk di sebelah mana? nah, lho, katanya tinggal dua orang mas di kursi sebelah mana saja, saya harus mau dong tapi, saya suka di belakang sopir mas hehehe, ada mas kebetulan, yang kosong itu di belakang sopir hehehe, ayo kita buruan naik hehehe, bro kamu melihat ada sesuatu yang aneh gak? apa tuh? penumpangnya tidur semua wah, mungkin mereka lelah gak seperti biasa, bro dari awal kita naik semuanya dalam posisi tidur coba kamu perhatikan iya ya benar-benar aneh ini tidurnya juga pada mangap semua apa kita salah bus ya, bro? perasaan jadi gak enak nih kita batalin saja yuk turun saja langsung sekarang wah, gak bisa, bro ini juga sudah mau jalan coba deh, kita pasrah saja mudah-mudahan gak terjadi apa-apa selamat datang para penumpang terima kasih telah menumpang terima kasih telah menumpang bersama kami kita akan merasa santai kita akan merasa santai hadah-mudahan habis-mudahan terima kasih telah menunggu tidak Jamal, jangan tidur, bro. Iya nih, ketiduran. Aku mimpi buruk, bro. Sama, aku juga mimpi buruk. Kita berusaha jangan sampai tidur, bro. Oh, aku takut nih, seperti akan terjadi sesuatu. Iya, tapi tiba-tiba perasaan ngantuk luar biasa, bro. Hah, aku ada ide. Nah, kalau sudah dilaktan kayak gini. Hah? Kita sudah sampai, bro. Wah, akhirnya kita sampai di kampung. Ternyata benar juga, busnya masuk kampung. Selamat malam, pemirsa. Kita berjumpa kembali di acara Kisah Mistis. Sekarang saya akan mewawancarai saksi dari kecelakaan bus yang terjadi baru-baru ini. Pak, Bapak adalah korban penumpang bus yang mengalami kecelakaan baru-baru ini. Dan Bapak adalah satu-satunya korban yang selamat. Bagaimana Bapak melihat awal dari kecelakaan itu? Waktu itu, saya pas duduk di belakang sopir, Pak. Saya merasakan bus dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja, saya melihat sopir seperti kerasukan hantu begitu. Oh, bagaimana Bapak tahu itu kerasukan hantu? Sopirnya tertawa ngakak, Pak. Seperti suara generwo gitu. Setelah itu, ibu-ibu yang duduk di sebelah saya itu ikut kerasukan juga. Bagaimana kerasukannya, Pak? Ya, ngakak juga, Pak. Tertawa seperti suara kundilanak begitu. Wah, ngeri juga ya, Pak. Ini betul-betul kejadian yang sangat aneh. Betul sekali, Pak. Dengar suaranya saja sudah ngeri. Belum lagi, setelah itu, sopirnya membanting setir karacurang. Justru itu yang bikin ngeri, Pak. Dan kemudian saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Pemirsa, menurut kabar, bus yang mengalami kecelakaan itu sekarang masih berkeliaran mencari penumpang. Dan menurut penuturan seorang paranormal, Ini terjadi karena sopirnya tidak mau terima, tidak punya pekerjaan lagi di dunia akhirat. Mas, mas. Nanti baliknya, ikut saya lagi ya. Hah?